Intro Shalom, jumpa lagi dalam program Gerakan Membaca Alkitab dan kita sudah ada di hari yang ke-226 Hari ini kita akan membaca dari kitab Yeremia pasal 22 sampai pasal 24 Sebelum membaca Alkitab, mari berdoa Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau memberi kami kesempatan untuk membaca Alkitab di hari ini Sebab itu kami memohon, iberkatilah kami dengan hikmat sergawi Supaya ketika kami membaca Alkitab, kami mengerti setiap maksud dan kehendak firmanmu Dan diberkati semua yang mengikuti pelayanan ini Dalam nama Yesus kami berdoa, amin Saudara-saudara mari kita ikuti bacaan kitab Yeremia 22 sampai 24 Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini Katakanlah, dengarkanlah firman Tuhan, Hai Raja Yehuda yang duduk di atas takhta daud Engkau pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing Yatim dan janda dengan keras Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini Sebab, jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu Maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini Akan berarak masuk Raja-Raja yang akan duduk di atas takhta daud Dengan mengendarai kereta dan kuda Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini Maka aku sudah bersumpah demi diriku Demikianlah firman Tuhan Bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda Engkau seperti Gilead bagiku Seperti puncak gunung Libanon Namun pastilah Aku akan membuat engkau menjadi padang gurun Menjadi kota yang tidak didiami orang Aku akan menetapkan pemusnah terhadap engkau Masing-masing dengan senjatanya Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu Dan mencampakkannya ke dalam api Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini Maka mereka akan berkata Seorang kepada yang lain Mengapakah Tuhan melakukan seperti itu Kepada kota yang besar ini Orang akan menjawab Oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka Dan telah sujud menyembah kepada Allah lain Dan beribadah kepadanya Janganlah kamu menangisi orang mati Dan janganlah turut berduka cita karena dia Lebih baiklah kamu menangisi dia yang sudah pergi Sebab ia tidak akan kembali lagi Ia tidak lagi akan melihat tanah kelahirannya Sebab beginilah firman Tuhan mengenai Salum bin Yosia Raja Yehuda Yang telah menjadi Raja menggantikan Yosia ayahnya Dan yang telah meninggalkan tempat ini Ia tidak lagi akan kembali ke sini Tetapi ia akan mati di tempat pembuangannya Dan tidak lagi akan melihat negeri ini Celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan Dan anjungnya berdasarkan kelaliman Yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma Dan tidak memberikan upahnya kepadanya Yang berkata aku mau mendirikan istana yang besar lebar Dan anjung yang lapang luas Lalu menetas dinding istana membuat jendela Memapani istana itu dengan kayu aras Dan mencatnya merah Sangkamu Raja Kak Engkau jika engkau bertanding Dalam hal pemakaian kayu aras Tidakkah ayahmu makan minum juga Dan beroleh kenikmatan Tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran Serta mengadili perkara orang sengsara Dan orang miskin dengan adil Bukankah itu namanya mengenal aku Demikianlah firman Tuhan Tetapi matamu dan hatimu Hanya tertuju kepada pengejaran untung Kepada penumpahan darah orang yang tak bersalah Kepada pemerasan dan kepada penganiayaan Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Yoyakim bin Yosya Raja Yehuda Orang tidak akan meratapi dia Aduhai abangku Aduhai kakakku Orang tidak akan menangisi dia Aduhai Tuhan Aduhai Seri Paduka Ia akan dikubur secara penguburan keledai Diseret dan dilemparkan keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem Naiklah ke gunung Libanon dan berteriaklah Perdengarkanlah suaramu di pegunungan Basan Berteriaklah dari pegunungan Abarim Sebab semua kekasihmu sudah hancur Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa Tetapi engkau berkata Aku tidak mau mendengarkan Itulah tingkah langkamu dari sejak masa mudamu Sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku Semua orang yang menggembalakan kamu akan dihalau angin ribut Dan para kekasihmu akan diangkut tertawan Pada waktu itu engkau akan menjadi malu Dan bernoda dari sebab segala kejahatanmu Hai engkau yang diam di gunung Libanon Dan yang bersarang di pohon-pohon aras Betapa engkau akan mengeluh ketika kesakitan menimpa engkau Kesakitan seperti yang ditanggung perempuan yang melahirkan Demi aku yang hidup demikianlah firman Tuhan Bahkan sekalipun Konya bin Yoyakim Raja Yehuda adalah sebagai cincin meterai pada tangan kananku Namun aku akan mencabut engkau Aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu Kedalam tangan orang-orang yang engkau takuti Kedalam tangan Nebukadnesar Raja Babel Dan kedalam tangan orang-orang Kasim Aku akan melemparkan engkau serta ibumu yang melahirkan engkau ke negeri lain Yang bukan tempat kelahiranmu Disanalah kamu akan mati Tetapi ke negeri yang mereka rindukan untuk kembali ke situ Mereka tidak akan kembali Adakah Konya ini suatu benda yang hina Yang akan dipecahkan orang atau suatu periuk yang tidak disukai orang Mengapakah ia dicampakan dan dilemparkan ke negeri yang tidak dikenalnya Hai negeri, negeri, negeri Dengarlah firman Tuhan Beginilah firman Tuhan Catatlah orang ini sebagai orang yang tak punya anak Sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya Sebab seorang pun dari keturunannya Tidak akan berhasil Duduk di atas takhta daud Dan memerintah kembali ke Yehuda Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak Demikianlah firman Tuhan Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel Terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai berai Dan kamu tidak menjaganya Maka ketahuilah Aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat Demikianlah firman Tuhan Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku Dari segala negeri kemana aku bercerai Mencerai beraihkan mereka Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka Sehingga mereka tidak takut lagi Tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun Demikianlah firman Tuhan Sesungguhnya waktunya akan datang Demikianlah firman Tuhan Bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana Dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri Dalam samannya Yehuda akan dibebaskan Dan Israel akan hidup dengan tentram Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya Tuhan keadilan kita Sebab itu demikianlah firman Tuhan Sesungguhnya waktunya akan datang Bahwa orang tidak lagi mengatakan Demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir Melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun Dan membawa pulang keturunan kaum Israel Keluar dari tanah utara Dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai beraikan mereka Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri Mengenai Nabi-Nabi Hatiku hancur dalam dadaku Segala tulangku goya Keadaanku seperti orang mabuk Seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur Oleh karena Tuhan Dan oleh karena firmannya yang kudus Negeri telah penuh dengan orang-orang bersina Sungguh Oleh karena kutuk ini Kersanglah negeri Dan layulah padang-padang rumput di gurun Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan Dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan Sungguh baik Nabi maupun iman Berlaku fasik Di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka Demikianlah firman Tuhan Sebab itu jangan mereka akan seperti jalan-jalan yang licin Bagi mereka di dalam gelap Mereka akan tersandung Dan akan jatuh di sana Sebab aku akan mendatangkan malapetaka Atas mereka dalam tahun waktu mereka dihukum Demikianlah firman Tuhan Di kalangan para Nabi Samaria Aku melihat ada yang kurang pantas Mereka bernubuat demi Baal Dan menyesatkan umatku Israel Tetapi di kalangan para Nabi Yerusalem Aku melihat ada yang mengerikan Mereka bersina dan berkakuan Tidak jujur Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat Sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya Semuanya Mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku Dan penduduknya seperti Gomorrah Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam Mengenai para Nabi itu Sesungguhnya Aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun Sebab daripada Nabi Yerusalem Telah meluas kefasikan ke seluruh negeri Beginilah firman Tuhan semesta alam Janganlah dengarkan perkataan para Nabi yang bernubuat kepada kamu Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu Dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri Bukan apa yang datang dari mulut Tuhan Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan Kamu akan selamat Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya Mereka berkata Malah petaka tidak akan menimpah kamu Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarat Tuhan Sehingga ia memperhatikan dan mendengar firmannya Siapakah yang memperhatikan firmannya dan mendengarnya Lihatlah angin badai Tuhan Yakni kehangatan murka Telah keluar menyambar Angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasid Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan Apa yang dirancangkannya dalam hatinya Pada hari-hari yang terakhir Kamu akan benar-benar mengerti hal itu Aku tidak mengutus para nabi itu Dan bukan Allah yang dari jauh Sampai bila manda hal itu ada dalam hati para nabi Yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri Yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya Yang mereka ceritakan seorang kepada seorang Sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena baal Nabi yang beroleh mimpi biarlah menceritakan mimpinya itu Dan nabi yang beroleh firmanku biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar Apakah sangkut paut jerami dengan gandum demikianlah firman Tuhan Bukankah firmanku seperti api demikianlah firman Tuhan Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi Demikianlah firman Tuhan yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi Demikianlah firman Tuhan yang memakai lidahnya sewenang-wenang Untuk mengutarakan firman ilahi Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang membuatkan mimpi-mimpi dusta Demikianlah firman Tuhan dan yang menceritakannya Seperti menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini demikianlah firman Tuhan Apabila bangsa ini baik nabi ataupun imam bertanya kepadamu Apakah sabda yang dibebankan oleh Tuhan Maka jawablah mereka Kamulah beban itu Sebab itu kamu akan kubuang dari hadapanku Demikianlah firman Tuhan Ada pun nabi atau imam atau rakyat yang masih berbicara Tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan Kepada orang itu dan kepada keluarganya Akanku lakukan pembalasan Beginilah harus kamu katakan Masing-masing kepada temannya dan masing-masing kepada saudaranya Apakah jawab Tuhan atau apakah firman Tuhan Tetapi sabda yang dibebankan oleh Tuhan Janganlah kamu sebut-sebutkan lagi Sebab yang menjadi beban bagi setiap orang Ialah perkataannya sendiri Oleh karena kamu telah memutarbalikan perkataan-perkataan Allah yang hidup Tuhan semesta alam Allah kita Beginilah engkau harus berkata kepada nabi Apakah jawab Tuhan kepadamu Atau apakah firman Tuhan Tetapi jika kamu masih berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan Maka beginilah firman Tuhan Oleh karena kamu masih memakai ungkapan sabda Yang dibebankan oleh Tuhan itu Sekalipun aku mengutus orang kepadamu untuk mengatakan Janganlah kamu berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan Maka sesungguhnya aku akan menangkap kamu Dan membuang kamu dari hadapanku Kamu serta kota yang telah kuberikan kepadamu Dan kepada nenek moyangmu itu Aku akan menimpahkan kepadamu aib yang kekal Dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan Lihatlah Tuhan memperlihatkan kepadaku Dua keranjang buah arah berdiri di hadapan bayi Tuhan Hal itu terjadi sesudah Nebukadnesa Raja Babel Mengangkut ke dalam pembuangan Yekonya bin Yoyakim Raja Yehuda Beserta para pemuka Yehuda Tukang dan pandai besi dari Yerusalem Dan membawa mereka ke Babel Keranjang yang satu berisi buah arah yang sangat baik Seperti buah arah bungaran Tetapi keranjang yang lain berisi buah arah yang jelek Yang tak dapat dimakan karena jeleknya Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku Apakah yang kau lihat hai Yeremia Maka jawabku Buah arah Buah arah yang baik itu sangat baik Dan buah arah yang jelek Yang tak dapat dimakan karena jeleknya Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya Beginilah firman Tuhan ala Israel Sama seperti buah arah yang baik ini Demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya Orang-orang Yehuda yang kubawa Dari tempat ini ke dalam pembuangan Ke negeri orang-orang Kasim Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka Untuk kebaikan mereka Dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini Aku akan membangun mereka Bukan meruntukannya Aku akan menanam bukan mencabutnya Aku akan memberi mereka suatu hati Untuk mengenal aku yaitu Bahwa akulah Tuhan Mereka akan menjadi umatku Dan aku ini akan menjadi alam mereka Sebab mereka akan bertobat kepadaku Dengan segenap hatinya Tetapi seperti buah arah yang jelek itu Yang tak dapat dimakan karena jeleknya Sungguh beginilah firman Tuhan Demikianlah aku akan memperlakukan Sedekiah Raja Yehuda Beserta para pemukanya Dan sisa-sisa penduduk Yerusalem Yang masih tinggal di negeri ini Dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir Aku akan membuat mereka menjadi kengerian Bagi segala kerajaan di bumi Menjadi aib dan perumpamaan Menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat Kemana aku mencerai beraihkan mereka Dan aku akan mengirimkan perang Kelaparan dan penyakit sampar Ke antara mereka Sampai mereka habis dilenyapkan Dari atas tanah Yang telah kuberikan kepada mereka Dan kepada nenek moyang mereka Demikianlah bacaan Alkitab di hari ini Mari berdoa Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Karena kami telah membaca Alkitab di hari ini Diberkatilah firman-Mu ini bagi kami Dan diberkatilah juga Semua yang mengikuti pelayanan ini Biar hidup mereka selalu ada dalam tangan kasih Dan pemeliharaan-Mu Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Demikian bacaan Alkitab di hari ini Terima kasih Sudara-sudara telah mengikuti Bacaan Alkitab di hari ini Tuhan Yesus memberkati Shalom Sampai jumpa di hari ini Sampai jumpa di hari ini Sampai jumpa di hari ini Terima kasih Sampai jumpa di hari ini